Dengan tema Kau Dikasihi, Peter Yongren lakukan pelayanan serta menyebarkan pesan damai kepada seluruh masyarakat Kabupaten Merauke. Festival persahabatan yang berlangsung selama 3 hari dipusatkan pada Taman Kota Mandala dengan pembicara internasional Dr. Peter Yongren asal Kanada. Yongren sendiri telah melakukan perjalanan di lebih dari 80 negara untuk memberikan pelayanan serta mengajar jutaan orang tentang kehidupan. Pada kesempatan ini dirinya memilih Merauke untuk dilakukan festival di mana sebelumnya telah dilaksanakan di kota Jayapura dan beberapa kota lain di Papua. Setelah itu ada banyak festival-festival kami lakukan di Papua ini. Saya ada di Merauke untuk festival kira-kira 12 tahun yang lalu terakhir. Tapi ini sekarang sudah generasi anak-anak muda yang baru tentunya di Merauke. Dan kami ada di sini untuk berbagi tentang kasih Allah melalui Yesus. Ya lebih dari semua perlunya bersatu sebagai masyarakat dan umat di Merauke. Pada hari pertama dilaksanakan festival tersebut terlihat antusias masyarakat yang datang hingga memenuhi alun-alun kota. Mulai dari latar belakang yang berbeda, agama, suku hingga tua maupun muda. Selain mengajarkan arti kehidupan, kasih, kebahagiaan, dan kesuksesan, hal yang paling utama dirinya memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang sedang sakit secara nyata. Orang datang menemukan kasih Allah. That's long term help. Disampaikan pesan ini melalui rekan-rekan wartawan. We have, in the morning, we have special teaching for some of the leaders. But this is the main thing is the evening meetings. All of our focus onto that. Ya, jadi fokus kita memang di festival yang malamnya itu. So I'm only thinking of Merauke. Ya, jadi saya hanya mikir itu Merauke buat festival. I'm thinking of Jakarta right now. Saya nggak mikir Jakarta sekarang ini, Merauke fokus saya. Dalam kesempatan tersebut, pihaknya berharap masyarakat Kabupaten Merauke dapat bersama-sama hadir dalam festival persahabatan. Di dunia ini ada di Indonesia. Bobi Kirandika, Kompas TV Merauke.